Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi dan kali ini projectnya Hai di 90 basic wheelbase 275 nanti kita potong sini tapi kindih aja di 313 kitnya sendiri basicnya adalah RGT yang FC freezer Oke untuk gimana kelanjutannya langsung aja kita mulai prosesnya siap langkah pertamanya gua udah tanda ini yang bakal gua potong dan langsung aja kali ya kita proses potong ini gua pakai 8000 tenaga tikus biar cepet cuma pakai gergaji besi biasa sehingga ada tools yang mewah jadi lu bisa pakai juga di rumah serah mau pakai apa aja yang penting nggak nyusahin lu dan hasilnya bagus untuk belah dua kita coba fitting nah gitu belakangnya masih nyangkut tuh masuk tower masih pakai 8000 tenaga tikus biar cepet nah tinggal di sambung nih hai 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 sama ini ntar gua cowoklah lagi hai 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 sekarang udah gua sambung nih udah gua maksudnya gua tempel sambungannya sebelumnya lu tempel dulu yang ini biar lu dapat rata enak dan gampang lu nyambung ini udah selesai nanti kita tinggal tempel disini dan ini tuh lu nempelnya juga gampang disini tinggal hai 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 perk aja lem selesai Hai coak-coak deh oke ini udah ketempel nih udah ketempel nih udah gue lem rapi ya iya kali udah cobain deh tuh nah enak kan enak enak ini udah gue pas lah ya Hai tinggal eh nutupin sambungannya aja nyok vendernya depan belakang asiklah sama nanti sekalian nyambung vendernya setelah bodi posnya selesai tapi Oh iya kita tambah dulu bagian ini dulu ya biar enak dilihat Hai Oke nah udah lengkap sekarang waktunya kita nyewak vendor Hai karena nggak mungkin ban sebesar ini masuk ke vendor yang segitu no press untuk nyewak ini kita harus tentuin dulu titik tengahnya buat dapat radiusnya biar enak hai 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 kurang lebih begini caranya Hai 깜빡 lah hai 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 oke lanjut aja kita potong dah potongnya dah daripada potong tangan lo habis oke waktunya dicobain udah enak lah udah masuk tubannya ini sih sementara aja yang penting dapatlah coakannya ntar tetap masih dicoak lagi ini kan masih mentok nih bagian depannya cuman ini nanti lagi setelah podi pos selesai baru kita trim lagi biar beloknya nggak nyangkut hai 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 Nah akhirnya sampai juga nih kita di tempat panggifat nah nah reaksi jadi cemurin situ tuh workflow udah jadilah di posenya di kulat Hai nah waktunya hai 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 ngeting vendor tuh kan kekecilan tuh Hai nah nggak mungkin dia masuk udah gitu tebel bener lagi Hai vendor kok gendut udah potong aja lah langsung Hai metodenya sama kayak yang waktu itu belah dua tempel dah Hai cari fitmennya seenak mungkin Hai disitu dilem Hai nah udah dilem tinggal tambal dah tuh enak-enak tahu Hai enak kan tinggal trimming dikit-dikit lah rapihin fendernya beloknya juga udah enak nggak nyangkut hai 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 dan akhirnya selesai sudah Hai tinggal ngerapin-nambalin yang belum tuh dreaming-dreaming in dempul dan lain-lain Hai nah sama ini gue bikin tempat baterai disini nanti kasih engsel Hai biar nggak ngel-ngel ganti baterai nya juga gampang Hai paling nanti untuk lebih lanjutnya kalau mobil ini udah jadi Hai ah gua review aja kali ya jadinya ini paling tinggal langsung masuk proses painting thanks for watching guys love you all hai 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 hai